Intro Halo Selamat sore, selamat siang Selamat pagi, selamat malam Kapan pun teman-teman menyaksikan ini Oke, hari ini kita ada acara di Ketakita Ini podcast pertama kita Jadi saya bersama teman-teman Akan membahas mengenai hobby kita Yaitu kita bertiga sama-sama nonton film ya Suka nonton film ya Jadi hari ini kita membahas soal film Dan ketertarikan kita mengenai film Oke, saya perkenalkan dulu Ketaklan dulu teman-teman, silahkan teman-teman Siapa dari siapa? Ya, silahkan Halo, perkenalkan Pandil aja aku Viva Oke, selanjutnya Cuma gitu toh? Cuma nama? Iya, ya Halo, perkenalkan Nama saya Muyas Panggil aja Muyas Oke, saya Lenny Oke, saya yang paling tumpah ya Kayak engkau ya kan ya Biadaran bertiga ya Tepat, kalau jalan bareng masih seumuran Masih pantus Oke Untuk film ya Kita kan bertiga sama-sama senang film ya Film terakhir nonton apa? Aku di bioskop sih Mencuri Radian Saleh Aku juga di bioskop Mencuri Radian Saleh Aku terakhir menonton Kodra Vino Bastiana Tapi kita bertiga itu Pernah punya pengalaman bareng Terakhir itu pengabdisehatan ya Ya Pengabdisehatan 2 Itu kita Lumayan enjoy nonton gitu Nah Kalau soal film Film terakhir kalian Yang kalian tonton itu Kesan-kesannya Gimana? Hmm Menurutku ya Mencuri Radian Saleh itu Anunia Oke Mungkin kalau Berapa persepeluhnya itu 11-10 Ya mungkin dari alurnya Terus dari Lakunya Terus karakter Setiap Itu si Karakternya itu tuh Udah Bener-bener masuk Apalagi kan si Iqbal kan Dia tuh Punya fobia tinggi Tapi dia ada scene Dimana dia Harus jatuh dari gedung Ke gedung lain Diktor itu Iqbal Dilan Iya Jadi Dilan itu Kayak itu sih menurutku Mungkin dari Yes Gimana? Yes Apa ya Di Mencuri Radian Saleh itu Bagus sih Seru banget Apa namanya filmnya Kayak yang Ada Apa ya Ada saat dimana kita turdekan Ada saat dimana kita sedih Ada saat dimana kita tegang Ada saat dimana Lujunya juga ada Jadi itu emang Apa ya Berarti bisa Membawa penontoni Persuasana itu ya Iya Dari kodret kemarin terakhir Gimana pak? Asik banget filmnya Tengget Aku beda sama kalian Iya Kita beda Jenre Kodret itu Menurutku Apa Vino itu kan Pemainnya Vino Sama Masya Timothy Vino itu memberikan Rantetan film yang Tahun kemarin itu memberikan Rantetan film yang Langsung Menggebrat Dia melakoni Peran Yang Enggak pernah Sebelumnya itu Enggak pernah Kayak gitu Dia kan sebagai Apa ya Orang yang Ceritanya Mistis Dan ada Nuansa agama juga Dia itu Sebagai orang Ini Mustersetan Mustersetan itu Nah Dia pakai ngaji juga Enggak Berarti kan Dan aku Baca beberapa Nonton-nonton podcast Ketika dia nonton film itu Dia belajar ngaji Belajar sama Pak Kiai Yang Pak Kiai Yang bener-bener pekerjanya Sehari-hari Melakukan exotism Pengeserahan setan Itu bener-bener Ditekuni banget Sampai dia Bilang sama Pak Kiai Ya Pak Nanti kalau aku salah baca Ayat Aku kasih tahu Pak Dikasih sinyal Ya Pak Aku pengen total gitu Filmnya keren banget Dan ceritanya Keren Apalagi Ada Marsha juga Marsha juga Enggak bisa di Enggak bisa dianggap Sebelah mata Di situ dia Masih penambahan yang keren sih Nah Kalau Kita nih Rifah Mias Kalau Kalian nonton film Itu biasanya Merhatiin apa dulu Apa Cerita dulu Apa pemain dulu Lebih 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 Berarti Yang mana Kalau dari aku ya Aku tuh liat di Trailer Eh Trailer 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 Kira-kira cocok gak sih Buat aku Lihat Kan Mestikan itu kan Ada sinopsisnya dulu Terus ya Pak Kemanyang itu Tak lihat dulu Oke Mungkin Cetak Itu Sekali Saya Nonton Kalau aku sendiri Mau nonton film Lebih Lebih Menitikberatkan Pada ceritanya Jadi Biasanya Ya meskipun Pemeran Atau Aktor-aktornya Masuk Masuk penilaian Kayak Pengen nonton film ini Karena ada artis ini Ada juga Cuman Lebih seringnya Menitikberatkan Pada alur ceritanya Jadi kalau misal aku Mau Minta Apa namanya Rekomendasi film sama temen nih Pasti aku Tanya dulu Ini ceritanya tentang apa Terus nanti Baru abis itu Baru Kayak Pemainnya siapa Jadi lebih Apa namanya ya Lebih menitikberatkan ke Ceritanya sih Kalau abis sendiri Aku gak mau nanti Aku kadang lihat juga Siapa yang main gitu Kalau aku senang ya Aku Baru aku next Lihat trailernya Tapi pertama Pertama juga Pemainnya siapa aja gitu loh Kalau misalnya yang Sorry to say Yang apa Pemain beberapa yang Track recordnya Filmnya biasa aja Gitu ya Gak menarik lah gitu Jadi kadang ini Aktor juga menentukan Padahal nanti Meskipun Ada ya Yang dipasang Aktor keren Tapi ternyata tertanya Hah mengecewakan Itu ya sering Tapi pasti Kalau aku Ada ketentukan kesitu juga Aku tanya siapa Kalau itu Apa namanya ya Tadi aku bilang Lebih menitikberatkan Lebih menitikberatkan Pada cerita Karena Aku sendiri Apa ya Pengetahuanku tentang aktor-aktris film itu Masih minim Jadi kayak Apa ya Banyak yang gak tau Jadi lebih ke ceritanya aja sih Pastikan nanti Tapi aku juga taruhnya Aku itu dari film yang aku tanggalan Jadi emang Lebih ke ceritanya dulu Baru-baru ke aktor-aktrisnya Kalian akan temen film Amu gak Apa Kepo sama itu Iya Yang bikin siapa Yang bikin musik siapa Gitu Kepo Termasuknya kayak gitu gak Jujur lah Gak begitu Aku ngeponnya itu Makanan Kalau di bioskop kan Terakhir kan ada Kredit title Kayak Aku liat Kredit titlenya Siapa sih masinya Karena duk Orang yang dibelakang itu Siapa aja Tidak perlu Tau Yang Sebenarnya Mata sutradara Oh ini Yang bikin film ini Kalian Suka yang nampil di bioskop apa Di platform Sebenarnya Dua-duanya suka Cuma Kalau lebih nyaman Pasti bioskop ya Aku Generasi old school Gitu ya Generasi old school pengalaman nonton di bioskop itu lebih asik gitu loh, jadi suaranya meledakkan, meledak suaranya itu lebih dapet kalaupun misalnya nonton di rumah kita punya theater, punya seperangkat alat sandia yang mendukung itulah menurutku apa ya, atmosfer, feeling itu tetap dapet di bioskop sih aku sih suka di platform ya, karena pilihannya juga banyak, ya kita generasi Z ya, kita generasi Z aku so online, karena pilihannya juga banyak, kalo di bioskop kan satu film mahal ya, 35 ribu itu paling murah di Semarang, mungkin kalo weekend apalagi, 50 lah ada yang 60 itu belum yang mal itu, yang mal itu bisa lebih 60 iya, kalo itu, kalo itu jadi mungkin kan bisa sampai 60, kalo di platform kan mungkin kayak di Netflix ya, itu kan 64 atau berapa itu itu udah bisa mulai, satu bulan mau nonton film, tak bisa, udah bisa tonton banyak, pengen nonton apa, seri juga ada ya, film juga ada ya, jadi ya lebih sekalian apa yang bisa di platform kan juga sih aku sebenernya bioskop sama platform tetep ada enak-enaknya sih kalo misalnya mau sensasi nonton yang seru, pasti tuh bioskop, tapi kalo misalnya karena aku anaknya tuh kayak mader dan anak rumahan gitu ya oke jadi abu lah jadi abu lah kalo di platform kan bisa ditonton sambil berbahas film apa sih yang kamu tuh harus nonton film ini, kalo gak itu kamu belum jadi camera wow, apa ya kamu berarti belum 3 film keren 3 film keren maksudnya yang film rekomendasi menurutmu kamu harus nonton film ini wajib banget oh anu film yang harus anda tonton sebelum anda mati sampai anda menyesal bila belum nonton film ini gitu apa ya aku mau fisik kok biasa aku aku akan menyebabkan film-film yang aku tonton dan itu langsung membuatku aku bisik banget sih Titanic termasuk jadi industri-industri doling good itu akan nyatet Titanic sepanjang masa itu pasti sampai mungkin nanti anak cucuku pasti mereka akan apa ya mereka ini apa sih ini Titanic itu film apa sih akan cari tahu soal itu kalau aku sih ya sama sih mungkin semua orang udah menonton crazy rich asian wow super wow kita kita putar itu sih ceweknya kan siapa sih yang lupa sing jahatnya sing jahatnya kecil itu kan iya kan dapet dia pinter terus dapet pacar tuh orang kaya ceweknya ganteng tuh iya iya oke you know what i mean right amin terus seorang terus dari keluarganya si cowoknya itu enggak suka dari ini karena dia bukan siapa-siapa menurut keluarganya keluarganya bukan siapa-siapa dan dia bisa nomak gitu iya aku aku nggak mau sama kamu nggak papa juga bisa bergiri sendiri masih ada yang aku tonton tapi kalian gak tonton terus kalau aku mau ngomong ini kalian gak tau Harry Potter kalau Harry Potter kan aku baca bukunya dulu terus kayak wow kalau kita naruh ekspektasi dan kita dapat kecewaan kalau ternyata enggak misalnya misalnya di bukunya nonton nonton film itu biasanya enggak semuanya eh salah-salah dari buku cerita dari buku tuh enggak semuanya dipikir film kan masih tetap ada hal-hal yang di skip ya dan yang lebih parah itu kalau kamu nonton menurut ya kalau nonton buku ya kalau buku baca buku oh enggak kita baca buku kan kita tahu isi pikiran si aktris aktor pemerintah mani that's not my point kalau kita baca buku kita tuh naruh imajinasi kita kita punya imajinasi kita berdasarkan nonton nonton apa baca buku itu kan kita yang kita taruh itu kan kesempurnaan imajinasi yang berdasarkan kita dong jadi toko ini kayak gini ilusinya kayak gini bayangannya kayak gini adegannya gini terus pasangannya gini kesempurnaan itu kita yang taruh kan nah kemudian itu dituangkan ke film dengan bentuk visual ini kan yang dipakai kan kesempurnaan ala si sutradara dong maka kadang beda sama kita kok ini sih urusan apa milih pemain utamanya aja kita kok ini sih yang matas ini karena kita udah punya pakem-pakem sendiri apa bayangan dari buku itu misalnya kita gitu jadi akan tetap akan ketemu kecewaan kalau itu sih paling yang maksudnya kayak sampai aku pengen reward-reward like itu sih Harry Potter seri yang paling suka itu yang ketiga siapa toilet di bawah itu di seri yang berapa yang Harry Potter and the Goblet of Fire masih cukup banget ya gadaian yang kalau berapa tahun yang dia lebih besar dengan teman-teman lebih lebih besar dengan teman-teman siapa sih namanya lupa Cedric, Cedric Degree Cedric yes Cedric Degree oke guys itu tadi obrolan kita seorang film semoga obrolan ini sangat berfaedah ya semoga memberikan pencerahan ya meskipun gak cerah-cerah amat oke thank you sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi pada kata kita episode selanjutnya kita akan menghadirkan tontonan yang Insya Allah berfaedah Insya Allah berfaedah oke bye 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 guys Sampai jumpa lagi